Untuk menciptakan lingkungan bersih dan asri, PKK Kota Pekalongan mensosialisasikan Aku Hatinya PKK. Tim penggerak PKK Kota Pekalongan mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan agar optimal untuk meningkatkan gizi keluarga dan pendapatan keluarga. Upaya ini dilakukan melalui program amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, serta nyaman, atau Aku Hatinya PKK. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 1 Agustus 2023 di Aula TPPKK Kota Pekalongan. Puluhan kader dari tiap kelurahan diberikan pemahaman tentang pemanfaatan pekarangan rumah. Dengan pemanfaatan pekarangan rumah tidak hanya bermanfaat untuk melestarikan lingkungan saja, namun juga menambah keagraban keluarga serta menambah keterampilan. Dikatakan oleh Ketua TPPKK Kota Pekalongan Inggit Soraya, bahwa dengan Aku Hatinya PKK tidak hanya menunjukkan pekarangan yang bersih, nyaman, asri, dan indah saja. Namun juga bisa dikembangkan dengan pengolahan produk pangan dari hasil budidaya pekarangan. Lebih lanjut, TPPKK Kota Pekalongan setiap tahun memberikan apresiasi kepada para kader yang mengimplementasikan Aku Hatinya PKK melalui lomba. Inggit juga menekankan bahwa lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri di lingkungan sekitar dapat diciptakan setiap hari. Intinya ini untuk mendukung dari visi misi, pemerintah Kota Pekalongan juga, dari PKK-nya ini mendukung bagaimana untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Nah, di PKK ini, khususnya untuk Pokja 3, ini dalam menjaga keindahan lingkungan, terutama rumah yang mempunyai halaman pekarangan, supaya tidak dibiarkan terpengkalai begitu saja, supaya untuk menciptakan halaman yang asri, yang teratur, yang nyaman, dan juga bersih, tentunya sehat, itu di PKK ini dengan istilah hatinya PKK. Nah, ini Alhamdulillah pada hari ini bisa memberikan sosialisasi tentang hatinya PKK, bagaimana menciptakan halaman yang tadi, yang teratur nyaman dan indah tadi, itu bagaimana untuk penanaman mungkin diberikan pohon-pohon, penanaman pohon-pohon untuk pengejauhan dari segi kesehatan juga, dan juga pemanfaatannya, intinya pada pemanfaatan lingkungannya, untuk supaya ibu-ibu, supaya tahu, supaya bisa memanfaatkan halaman pekarangan rumah itu, bisa digunakan untuk menanam, yang nantinya bisa untuk dinikmati untuk anggota keluarga, maupun juga bisa dijual, untuk bisa menambah pendapatan keluarga, dan ini perlu adanya sosialisasi, jadi bagaimana cara menanam, ya itu tadi saya sampaikan, biasanya ibu-ibu itu kalau sudah niat menanam, tapi tanamannya itu mati, sudah sampai situ saja, dan sebenarnya ada tip-tip khusus, ya, padahal ada untuk cara, apa, untuk pupuknya, bagaimana cara penyiraman, apa-apa, biasanya jenis-jenis sayur maupun buah-buahan itu, masing-masing ada yang butuh banyak air, nah ini nanti di sini bisa ibu-ibu, apa, mengikuti pelatihan, bisa menanyakan bagaimana, apa, untuk menjadikan pekarangan yang indah, yang tidak asal-asalan saja, di situ bisa ditanam, ditanami sayur-mayur, buah maupun juga, apa, tanaman obat-obatan.